Intro Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Inna fi yaddi subani amral ummah Wa fi akdamiha hayataha Ketahuilah bahwa di tangan pemudalah urusan umat Dan di kakinyalah kehidupannya Sudah menjadi opini umum Urgensitas pemuda sangatlah penting dalam sebuah kehidupan Maka tidak berlebihan mahfuzot atau kata mutiara tersebut Sampai menyatakan di tangan pemuda urusan umat Dan di kakinyalah kehidupan Karena senyatanya begitu besar potensi pemuda Sampai Rasulullah SAW sendiri pun berpesan Untuk memperhatikan pemuda Hanya saja sejauh mana milenial itu sendiri memahami potensi besarnya Jangan sampai seperti unta di padang pasir yang mati kehausan Padahal di punggungnya menyimpan banyak persediaan air Sahabat milenial gak mau kan kita mati tanpa manfaat Oleh karenanya mengetahui potensi diri bagi milenial menjadi satu hal yang sangat penting Fisik yang kuat, kecerdasan yang masih fresh, talenta yang mumpuni Khususnya di bidang digital Merupakan sebagian kecil potensi yang dimiliki pemuda yang harus dimanfaatkan Hanya saja, mau dimanfaatkan untuk apa nih? Oleh karenanya, milenial juga harus mengetahui potensinya itu akan digunakan untuk apa Tentu saja ini akan sejalan dengan tujuan hidup seorang muslim yaitu untuk beribadah Mumpung kita sedang berada di bulan Ramadan Yuk kita isi dan arahkan potensi muda kita untuk mengisi setiap hari, jam, dan detiknya dengan ibadah Ada ungkapan terkenal Hayatul fatta bil ilm watuqo Kehidupan seorang pemuda adalah dengan ilmu dan ketakwaan Oleh karenanya itu, stop mager, stop rebahan Karena itu sangat merugikan kehidupan diri Bahkan jauh dari itu akan berdampak merugikan kehidupan masyarakat atau peradaban Sahabat milenial, jangan sia-siakan masa mudamu Kejar setiap majelis ilmu Apalagi kondisi wabah ini banyak sekali webinar-webinar teman syurga Seperti webinar Smart with Islam Webinar Back to Muslim Identity Yang semuanya itu menawarkan ilmu yang sangat bermanfaat Jangan lupa juga isi Ramadanmu dengan amalan takwa Bukankah target dari saum itu agar mencapai derajat takwa Isi dengan amalan ibadah wajib maupun sunnah Solat tarawih, baca Quran, hafalan Quran, jangan lupa Juga terdakwah Salah satunya konten-konten medsosmu dengan konten da'wah Meski dengan like, share, dan komen postingan yang menebarkan kebaikan Karena da'wah itu aktivitasnya para nabi Insya Allah mengisi kehidupan dengan dua hal Yaitu ilmu dan takwa Seperti yang disebutkan dalam ungkapan tadi Maka milenial aktif produktif bukan hanya sekedar slogan Bilahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh